Jadi tidak kalah ya inverter rakitan kita ya dengan produk-produk pabrikan Karena sudah 6 bulan masih oke, tidak ada problem Kita cek lagi ya disini ya, nah sama ya guys, 1400 watt ya Nah disini LVD ya, baterai terbaca 49,5 Dia suite of KPLN jika baterai sudah di angka 47 atau 50% nya Jadi disetting di low, low disconnect nya di 47V Nah disini ya, dia punya baterai analisnya seperti ini Jadi 49V Dan untuk kebutuhannya disini 1,5 kW ya Atau 1500 watt Sesuai yang angka tadi di wattmeter yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu Ya jadi hari ini ya, kita akan sharing atau berbagi ya Seputaran PLS pada malam hari Tentunya untuk kondisi beban ya Beban yang dipakai malam hari ini mencapai 1500 watt Antara 650 watt sampai dengan 1500 watt Oke jadi peralatannya seperti ini ya Spesifikasinya inverter low frequency 5000 watt Dan MPPT e-paper 100 ampere Serta baterai pack ada 3 buah dan baterai FRLA campur aduk ya Seperti di depan ini Ya kita lanjut untuk pemakaian beban-beban selanjutnya pada malam hari ini Ya guys, jadi sekarang menunjukkan jam 19.56 malam ya Jadi jam Hampir jam 8 malam Kita akan lihat PLTS pada malam hari ya Jadi malam hari bebannya ini Untuk memasak airfryer Airfryernya saja sudah 1000 watt ya Airfryernya ya Jadi airfryer ini ternyata wattnya lumayan besar ya Dia 1000 watt untuk Jadi membutuhkan wattnya yang tinggi dan menggunakan PLTS ya Jadi memasaknya seperti ini Nanti kita cek kalau sudah matang Dia memakai PLTS Oke langsung kita lihat watt beban di PLTSnya Ya jadi bebannya ya Nah disini tertulis ya Terbaca yaitu LTS 1500 Ya seperti ini guys 1500 Atau 1517 Jadi beban saat ini ya Wattnya dan masih menggunakan malam-malam pakai PLTS Jadi di depan ya ATS analog menunjukkan Masih di PLTS ya Baterai masih cukup Dan memang ini ya Sweetnya sweet mode ke PLTS ya Jadi sebagai utama PLTS Dan jika baterai habis dia beralih ke PLN Nah jadi seperti ini Ya wattnya terbaca ya Wattnya antara 700-800 sampai 1500 Nah ini sudah naik lagi pemanasnya ya Untuk airfryer jadi 1500 MPPT ya malam tidak bekerja ya Jadi Jadi Apa inverter MPPT malam hari tidak bekerja seperti ini ya Jadi 0 Amper ya Terbaca dan voltnya juga 0 Jadi tidak menghasilkan Sedangkan baterai ya Masih menunjukkan 48,9 atau 49 64% Nah ini voltase dari solar panel ya Terbaca 0 Karena malam-malam tidak ada panas Sedangkan di bawah Amper untuk Pemakaian beban ya Jadi 26 x 48 volt Karena memakai sistem 48 volt Nah disini LVD ya Baterai terbaca 49,5 Dia sweet of ke PLN Dan jika baterai Sudah di angka 47 atau 50% nya Jadi disetting di low Low disconnect nya di 47 volt Nah disini ya Dia punya baterai Analis nya seperti ini Jadi 49 volt Dan untuk kebutuhan Yang disini 1,5 kW ya Atau 1500 watt Sesuai yang angka tadi di Wattmeter yang pertama Nah ini ya Posisi baterai-baterai juga Masih oke Jadi seperti ini Dan beban juga dipakai untuk gosok ya Jadi untuk gosok nih sekarang lagi gosok guys Tuh gosokannya banyak banget Nah jadi untuk gosok juga untuk air fryer Kebutuhan memasak dengan memakai air fryer Nah seperti itu Tuga ya guys Lampu-lampu Untuk malam hari Seperti ini ya Nah ini lampunya ya Nah ini air fryer nya seperti ini guys Ini satu alat ini 1000 watt nih Lumayan gede banget Tapi PLTS nya masih oke ya Tidak ada problem dan enteng sekali ya Untuk menggunakan PLTS nya Karena ya memakai inverter ya Inverter rakitan ya Jadi yang membuat enteng Rakitan seperti ini guys Nah ini di dalamnya Inverter low frequency Nah Jadi Spesifikasi nya 5000 watt Inverter Dan memakai 1, 2, 3 12 MOSFET ya di atas Dan di bawahnya 12 MOSFET juga Jadi total MOSFET nya ada 24 Dia selalu oke ya Tidak problem Karena temperaturnya sudah Diatur Jika ada overhead panas Kipasnya menyala Jadi ada kipas Dua buah ya Di kiri dan kanan kipasnya Nah ini satu di atas Dan satu lagi di bawah Nah jadi seperti ini guys Ini dia kipasnya di atas Dan di bawahnya satu lagi Dit selalu termonitor Jika overhead Pertama kipas ini Nyala terus ya Standby Dan yang kedua Ini jika panasnya Melebihi 39 derajat Dia otomatis menyala Jadi kipas yang sebelah sini ya Dia meniup ke dalam ya Udaranya Lingin ditiup Dari luar Dan yang di dalam sini Dia menghembus Jadi dikeluarkan dari sini guys Jadi sirkulasinya Seperti itu Kita coba ambil center Supaya terang guys Ya seperti ini guys Nah jadi Untuk Kipasnya ya Jadi kipasnya Di atas Satu Di bawah Satu Dia masuk ke dalam Dan menghembus keluar Yang sebelah sini Nah dihembus lagi keluar Atas juga dihembus lagi keluar Jadi Angin panas di dalamnya Atau udara panas Dibuang lagi keluar Dan Di sini ya Memakai Speed ya guys Jadi speed bisa kita atur ya Nah speednya Ini bisa kita Kencangkan High speed Atau slow speed Jadi kita buat Ada modulnya Untuk Speed Untuk kecepatan kipas Oke kita cek Baterai ya guys Baterai kondisinya Seperti apa Sekarang juga Masih 1500 ya Tuh 1500 Watt Pada Malam ya Malam hari Ini jam 8 ya Masih Oke untuk Beban Memasak Dan untuk Pompa air Juga Sekitar 500 Watt Masih oke Nah di sini ya Baterai ya Baterai tadi Memang agak mendung Panas sedikit Jadi kita lihat Baterai ini 12,2 Semua nih Seragam Hanya yang kanan saja 12,1 Jadi Penurunannya Lewat sini ya guys Di belakang kanan Nanti ke sini Sini-sini Jadi Masih toleransi ya Karena memakai Baterai aqualizer Ini sangat penting guys Jadi untuk Charging Atau Discharging Dibagi rata Semua Dengan Baterai aqualizer Ini Jadi Kalau tidak ada Baterai aqualizer Aki akan Cepat rusak Karena Voltase Akan berbeda-beda Selisihnya Jomplang Sehingga Reselnya Bisa cepat rusak Ya Nah Dan Baterai pack Juga Masih Oke Kita lihat Stripnya Guys Di batas Strip ketiga Kedap Kedipnya Jadi Masih Ada Di atas 50% Jadi Sistem PLTS Dia punya 48V Seperti ini Gambarannya Ngangkat 1500 1600W Sangat ringan Dan Dan Baterai Juga Masih Oke Nah Disini Kita Lihat Ya Sekarang Untuk Pemanasnya Sudah Agak Timernya Turun Jadi 400W Hampir 400W Dia Sebentar Lagi Naik Karena Timer Di Pemanasnya On Jadi Sistem Pemanasnya Seperti Itu Nah Dia Sudah Mulai Naik Ke 700W Jadi Untuk Beban Besar Inverter Low Frequency Memakai Trafo Ini Sangat Ringan Jadi Seperti Itu Guys Timernya Sudah Berjalan Kembali Untuk Air Fryer Jadi 1400 Jadi Sekitar 1,4 KW Seperti Ini Bebannya Sangat Ringan Untuk Beban Beban Besar Memakai Inverter Low Frequency Yang Rakitan Jadi Tidak Kalah Inverter Rakitan Kita Dengan Produk Produk Fabrikan Karena Sudah 6 bulan Masih Oke Tidak Ada Problem Kita Cek Lagi Disini Sama Ya Guys 1400 Watt Menemukan Hampus Hampir 1500 Jadi 700 600 Watt Ke 1500 ATS Masih Oke Jadi Seperti Ini Oke Guys Jadi Sharing Atau Berbaginya Seputaran PLTS Di Malam Hari Beban Malam Hari Sekitar Jam 8 Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sini